Intro Halo halo penduduk Indonesia Ya kan Data breach lagi Data breach lagi Pasti kepikiran kan buat kalian Sejauh mana Data pribadi kita telah ter Breach Atau Kebocoran data terjadi Loh emang sepenting itu Saya hanya orang kecil loh Emang untungnya apa buat mereka Cuy Bayangin kalo misal sekarang itu mereka tau Kalo lu sekarang pake mens bruh Karena dari hasil history browser lu Dan mereka kompel Dan lu menjadi target yang tepat Untuk diberikan iklan Mulai bingung kan Dapet dari mana mereka ini Gampang Aktivitas kita di internet itu Semuanya jelas direkam Kamu pikir Data pribadi kita itu aman Di internet engga Sekalinya kamu simpan Data di internet Gak akan pernah bisa Di hapus lagi Selamanya Jadi sekarang gimana caranya tau Kalo misal data privacy kita tuh Benar-benar aman Ada beberapa cara Salah satunya adalah Cek search data pribadi di internet Mungkin kalian biasa pake Untuk mencari tau Nama kita di internet itu Seperti apa Sekterinal apa Cek lagi data pribadi di internet kalian Apakah menampilkan data-data Yang sensitif Cek browser fingerprint Kalo misal di internet Kalo misal di internet kita mempunyai alamat unik Seperti IP address Browser juga mempunyai Unique ID Yaitu adalah browser fingerprint Dimana browser fingerprint ini digunakan Oleh cookies Untuk menentukan Kalo misal kita itu Menjelajahi internet Dengan kategori-kategori khusus Dan ini adalah Sebuah bahan iklan Untuk menjadikan target yang tepat Cek data breach Email dan password di internet Yang perlu kalian waspadai adalah Apakah password yang kita gunakan sekarang Itu adalah Kata-kata khusus di internet atau tidak Kalo misal Sampai password kita udah Ketahuan di salah satu Data breach Artinya data kita tuh udah Menjadi data umum Password kita tuh udah umum Ada beberapa Website Yang udah pernah kena hack Dan data breach Dan passwordnya menjadi data umum Bisa kita kalian cek Menggunakan website Periksadata.com Ataupun Heva bin pound Ataupun Pute query Yang paling penting Sebenernya adalah Bagaimana caranya Untuk mengamankan Data digital privacy ini Saya menemukan Best practice Dari github Ada salah satu Repository Yang menceritakan tentang Digital privacy 8 aturan yang bisa kita pakai Salah satunya Gunakan username Yang berbeda Di setiap website Yang kedua Jangan gunakan Password yang sama Ataupun umum Di setiap platform Kalau perlu kita gunain Password manager Macam Lastpass Onepass Ada Bitwarden juga Yang sebenernya mereka bakal generate password Pada saat kita mendaftar Yang ketiga Tahan buat pamer Perlu sadar juga Pada saat pamer Kita tuh memungkinkan Untuk Memperlihatkan data Sensitif kita Itu yang perlu kita Awartirkan Terus yang selanjutnya adalah Jangan Percaya Siapapun Ataupun perusahaan manapun Yang bakal menjaga data privacy kalian Tapi saya pernah sampai Ada di posisi Kalau mau gimana lagi Ya Mau gimana lagi Penting juga Buat kita kurang-kurangin Pakai remember password Di browser Banyak forensic tools Yang gampang buat Ekstrak data browser Untuk ambil data cookies History Dan save password Hati-hati Yang keenam adalah Jangan Sepenuhnya percaya Kalau misalnya Kita pakai Platform Itu bakal aman Karena setiap jenis platform Dan teknologi Tentu ada Lubang keamanannya Misal SSL Ada hardplate VPN Memungkinkan kita Memungkinkan Pemilik server VPN Record semua data traffic kita Dan bahkan Web artisi pun Memungkinkan Leaks IP Dan bisa trace geolocation Selanjutnya adalah Sering-seringin hapus email Text message Call history Ini lumayan cukup Kalau misal ada Hackers yang udah Text your account Dia bakal susah Buat tracing back history Kamu Dan yang terakhir Jangan pernah Macem-macem di internet Tau sendiri akibatnya Kalian pun pasti sadar Dari tahun 2000 Beberapa perusahaan Membuat Internet menjadi Sebuah akses Informasi Tercepat Dan termudah Dan kalian pun Akan tahu Ini salah satu quote Dari video yang saya suka Dari Thumbscott 2030 Privacy Is Dead Sub indo by broth3rmax Masih hangat Perbincangan di internet Tentang data leak Atau Fucking fuck